Halo sahabat De Leon, apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kreasi kali ini, saya akan berkreasi membuat bread cake, kombinasi roti dan juga cake. Tentunya dengan menggunakan magelam varian pandan dan juga magelam varian karamel. Magelam varian pandan ini memiliki rasa dan aroma daun pandan, sahabat De Leon. Sedangkan magelam karamel memiliki rasa dan aroma gula karamel. Gimana cara membuatnya? Perpaduan antara roti dan cake? Yuk langsung saja kita membuatnya. Langkah pertama saya akan membuat bahan breadnya terlebih dahulu. Ada 125 gram tepung protein tinggi, 45 gram gula pasir, 7 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, 4 gram yeast atau dry yeast. Bahan kering ini semuanya kita aduk hingga rata dengan speed rendah saja. Sekarang kita masukkan setengah butir telur dan 80 mili air dingin. Sekarang kita aduk kembali. Sekini saatnya saya akan masukkan 1 gram garam. Lalu kita aduk kembali hingga 80% kalis. Oke, setelah hampir mendekati kalis, ini saya akan masukkan 15 gram butter. Sekarang kita aduk lagi hingga benar-benar kalis. Ya, bisa dilihat sahabat De Leon, sudah kalis, elastis, transparan dan bila disobek dia akan tajam. Oke, dan sekarang saya akan bagi menjadi dua bagian. Adonan karamel untuk breadnya sebanyak 120 gram. Adonan yang plain atau putihnya nanti sebanyak 60 gram atau setengah dari adonan karamelnya. Sekarang kita kombinasikan adonan roti atau breadnya dengan maglam karamel, sebanyak setengah tispun. Aroma karamel tercium dan bisa dilihat juga warna khas gula karamel. Oke, sekarang kita diamkan atau kita resting selama kurang lebih 30 menit. Oke, sekarang kita bagi dua bagian adonan plainnya sebanyak 30 gram. Tiga, untuk adonan karamelnya sebanyak 60 gram. Kita bagi menjadi dua bagian juga. Sekarang kita pipikan untuk adonan karamelnya. Kemudian nanti kita akan campurkan dengan adonan plainnya. Oke, sekarang kita gulung. Kita mabling. Selanjutnya kita masukkan ke dalam loyang tawar. Loyang roti tawarnya. Kita tekan sedikit saja. Oke, ya sahabat De Leon. Sekarang saatnya saya akan membuat adonan cake-nya. Pertama ada 5 butir telur. Lalu ada 100 gram gula pasir. Ada SP sebanyak 7 gram. Sekarang kita aduk hingga mengembang. Sekarang kita boleh campurkan ada tepung protein sedang sebanyak 100 gram. Dan juga baking powder sebanyak 3,5 gram. Kita aduk sambil kita ayak. Setelah mengembang bisa dilihat sahabat De Leon. Sekarang kita masukkan campuran tepung dan juga baking powdernya. Sekarang kita masukkan margarin yang sudah kita lelehkan sebanyak 20 gram. Sekarang kita pindahkan ke dalam bowl tawada selanjutnya. Oke, sekarang saya akan campurkan dengan maglam pandan. Bisa dilihat sahabat De Leon warna daun pandan. Dan mulai tercium juga aroma daun pandannya. Sekarang kita tuangkan adonan cake-nya di atas adonan roti atau bread-nya. Tuangkan bagian topping-nya, yaitu di sini saya menggunakan keju. Sekarang kita panggang di dalam oven. Kita panggang dengan suhu 150 selama kurang lebih 35 menit. Setelah tadi kita panggang di dalam oven. Sekarang saya akan remove atau buka bagian kertas rotinya. Sekarang saya akan potong untuk bread cake-nya ini. Ya, bisa dilihat sahabat De Leon. Di bagian bawahnya ada caramel bread dan juga kombinasi cake pada bagian atasnya. Ya, sahabat De Leon. Selesai sudah kreasi kita kali ini. Bread cake, kombinasi antara roti dan juga cake. Tentunya dengan menggunakan maglam varian pandan dan juga maglam varian caramel. Semoga dapat menginspirasi sahabat De Leon semua di rumah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Saya Seb Denny mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!